Pesinetron Raya Kiti tengah berduka, Hedikus Diana ayahandanya meninggal dunia. Gabar duka tersebut dibagikan oleh Raya melalui Instagramnya. Ayahanda Raya Kiti meninggal dunia pada Rabu 12 April 2023, sore hari. Mewakili keluarga, Raya Kiti meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan ayahnya semasa hidup. Raya pun seolah menuliskan untayan kalimat manis untuk mendiang sang ayah. Raya Kiti pun bersaksi bahwa sang ayah meninggal dunia dalam keadaan baik. Raya Kiti juga berterima kasih kepada sang ayah yang sudah menjadi sosok ayah sekaligus kakek untuk putranya. Tahun ini sudah dua kali Raya Kiti berduka. Sebelumnya diberitakan Abidzia, mantan suaminya yang merupakan seorang pembalap ternama di Jawa Barat meninggal dunia. Abidzia adalah ayah dari anak sematawayangnya. Abidzia mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia meninggal setelah mengalami koma akibat kecelakaan tunggal pada 1 Maret 2023 lalu. Selesai kecelakaan, ayah dua anak tersebut sempat menjalani operasi namun masih belum sadarkan diri. Namun sayangnya nyawa tetap tidak bisa tertolong dan mengembuskan nafas terakhirnya pada pukul 23 lewat 15. Sebagai informasi, Abidzia merupakan seorang pembalap berbakat asal Jawa Barat. Ia sempat menjadi salah satu pembalap terpilih dari hasil seleksi di Suzuki Indonesian Challenge 2015 Cimahi. Abidzia memulai karir balap sejak masih di bangku kelas 1 SMA. Setelah sukses di dunia balap, Abidzia sempat menjalin rumah tangga dengan pesinetron anak jalanan Raya Kiti. Raya Kiti menikah dengan Muhammad Abidzia pada 2018 lalu. Dari pernikahan itu, ia telah dikaruniai satu anak. Sayangnya pernikahan yang baru seumur jagung itu harus kandas pada 17 Februari 2020. Setelah bercerai, Abidzia sempat menikah dengan wanita bernama Nova Riyanti. Dari pernikahannya tersebut, ia kembali dikaruniai satu orang anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!